Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya disini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas kembali Aplikasi dana ya Karena masih banyak teman-teman saya yang masih belum paham Kira-kira aplikasi dana yang belum premium itu Bisa digunakan untuk apa saja Dan bagi teman-teman juga Yang gagal melakukan upgrade ke premium Kira-kira sebabnya apa saja Dan gak perlu lama-lamanya Karena kita tutorial super gampang, super mudah, super cepat Langsung aja kita ke prosesnya Dan disini sudah terlihat Saldo saya disini tersisa 113.550 Dan sebelum kita lanjut yang lebih jauh Sekarang saya mau lihat aktivitasnya Aktivitas ini seperti histori Jadi keluar masuknya saldo Ataupun transaksi kita terekap semua disini Sekarang saya mau kasih tunjuk ke teman-teman Disini ada terima uang ya Itu sekitar 20 ribu Dan ada juga isi saldo 100 ribu Dan ada juga transaksi pulsa indosat Sebesar 5 ribu Jadi teman-teman bisa langsung perhatikan disini Itu yang terima uang Berarti artinya Dana yang belum premium itu bisa menerima uang Tapi tidak bisa kirim balik Dan juga bisa diisi saldo ya Dan tentunya untuk transaksi pulsa PLN pakai data itu juga bisa Oke Disini ada 3 transaksi Dan apakah benar ini dana belum premium? Jadi teman-teman tinggal klik aja di bagian saya ini Ya Personal Nah ini Ini belum premium ya Disini ada keterangan dana premium gagal Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Saya juga akan membahas Apa penyebabnya dana premium kita gagal Atau gagal upgrade ya Oke sekarang kita klik di bagian sini Nah Disini teman-teman bisa langsung perhatikan dan baca ya Disini Disini keterangannya EKTP atau KTP elektronik Sudah pernah digunakan untuk dana premium Satu EKTP hanya berlaku untuk satu akun Nah ini kesalahan yang saya lakukan kemarin ya Jadi waktu saya belum ngerti EKTP itu ternyata Hanya bisa digunakan untuk satu akun Setelah saya mendaftarkan nomor saya yang satunya lagi Ternyata gak bisa Jadi sudah ketemu masalahnya ya Dan Di bawahnya juga ada keterangan Verifikasi dianggap gagal apabila EKTP sudah terdaftar di dana Seperti yang saya sampaikan tadi Satu EKTP itu satu akun dana Terus yang kedua Ada kondisi EKTP rusak atau tidak terbaca Jadi teman-teman harus kondisikan tuh pas motonya Harus dalam kondisi yang cukup cahaya Dan minim pantulan-pantulan gitu ya Biar mudah terbaca oleh sistem Terus Nik dan foto selfie tidak cocok dengan EKTP Jadi harus dikondisikan nih Kalau teman-teman minjam KTP orang lain Kan tentunya gak sama itu ya Fotonya Terus Dokumen pendukung tidak cocok dengan foto EKTP dan selfie Nah ini Teman-teman juga harus cocokin ya Jadi harus benar-benar data pribadi ya Terus terdeteksi upaya penipuan Atau tindakan melawan hukum Oke Jadi dana itu termasuk Salah satu aplikasi yang aman menurut saya Oke Jadi sudah jelas ya Hal-hal yang menyebabkan Kita itu gagal Upgrade ke premium Salah satunya Yang sudah saya temukan disini adalah Satu KTP hanya berlaku untuk satu akun dana Oke Oke Jadi dana yang belum premium itu Itu bagian kirim uang ini Gak bisa ya Contoh Kirim ke grup Nah Diminta upgrade ke premium Kirim ke teman Atau sesama dana Diminta juga upgrade ke premium Kirim ke bank Juga diminta upgrade ke premium Disini termasuk Yang bawahnya juga gak bisa semua ya Termasuk scan QR ini juga gak bisa Oke Jadi sudah cukup jelas ya Jadi aplikasi dana yang belum premium itu Hanya bisa menerima Tapi tidak bisa saling kirim uang Atau kirim ke sesama dana Tapi untuk transaksi yang lain itu bisa Contohnya disini ada Nah ini Ada listrik Ada game Ada apa lagi Pulsa Mana pulsa ya Pulsa Kayak tadi ada pulsa ya disini ya Coba kita kembali dulu Mana pulsa ini Oh ini Oh ini di atas ini gak terbaca ya Pulsa dan data Nah Ini jadi teman-teman Kalau sekedar untuk transaksi aja ya Kayak pulsa Token listrik Pakai data itu semuanya bisa Contoh ini Saya kirim pulsa lagi Oke Nah ini Ini saya mau transaksi pulsa lagi ya Oke Saya isi 5 ribu Dan Lanjut Pembayaran sukses Nah Jadi tinggal kita lihat di aktivitas disini ya Oke Jadi cukup jelas ya Aplikasi dana yang belum premium Itu gak bisa Menerima Eh gak bisa saling kirim dana Tapi bisa menerima Dan Bisa digunakan untuk transaksi Selain yang saya sebutkan Yang tadi ya Seperti kirim Uang Ataupun Kirim ke bank Dan gitu aja Salam tebal manfaat Tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton